Ya elah, lu cuma co-host di red carpetnya aja Tanya kalau emang mindset lu kayak gitu ya bukan tanggung jawab gue It's just your small mindset Tapi waktu itu sebenernya, sebenernya aku pengen ngomong gini Cuman waktu itu gue gak ngomong aja Ya, kalau cuma kenapa lu gak disitu Halo Sobat Fakta Bang Pin Kita ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus melabarkan fakta viral Seputar selabilitas tanah air yang terus saja bikin berita Dan yang berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini kita beralih guys, bergeser ke mancanegara Melihat wajah cantiknya Agnes Monica Yang kali ini menjawab sindinan Nikita Merzani dengan telah Nah bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja kupas tv-tv Swakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Kita lansir dari Tribun Lampung Balas Nikita Merzani Agnes Mo mengatakan Lebih banyak dari list utang kamu Agnes Mo tidak terima terus-terusan di cibir netizen Gara-gara tidak tampil di acara musik Coachella Penyanyi dengan nama asli Agnes Mo Nika Mulioto ini akhirnya membalas cibiran netizen dan juga Nikita Merzani Yang juga ikut mencibir dengan membandingkannya dengan artis yang lain Di usik gara-gara tidak tampil di acara musik Coachella Penyanyi Agnes Mo pun akhirnya buka suara Dari Tawi belakangan ini pembahasan mengenai penampilan Nicky dan Rich Bryan Di acara panggung musik bergensi kelas dunia Coachella Menjadi ramai dibicarakan Banyak yang mempertanyakan mengapa Agnes Mo Yang dikenal sebagai musisi yang sudah lama berkiprah Di musik internasional tidak mejeng dalam acara tersebut Sebab belum ada penyanyi tanah air yang bisa masuk ke acara itu Sedangkan Nicky dan Rich Bryan menjadi musisi pertama Yang berhasil menorehkan prestasi dengan mengisi acara di panggung Coachella Namanya terus menjadi cibiran netizen Indonesia Hingga banyak yang menilai jika Agnes Mo Kalah dengan prestasi Nicky dan Rich Bryan Geram dengan berbagai cibiran yang diterimanya Akhirnya Agnes Mo membalas semua komentar pedas Netizen itu melalui unggahan Instagramnya Jawaban Agnes itu sampai menjadi trending di Twitter Beberapa hari belakangan ini Agnes mengunggah foto dirinya yang sedang menaiki sebuah perahu Dalam keterangan unggahan itu yang menuliskan sebuah kalimat berbahasa Inggris Yang jika diartikan memiliki makna Membalas nyinyiran netizen Ketika kamu tahu siapa diri kamu maka kamu enggak akan terpengaruh dengan semua opini orang banyak Tulisnya dalam unggahan selasa 19 April Jawaban Agnes itu pun viral dan menjadi trending topic Twitter Beberapa hari Banyak yang membela Agnes hingga tagar We love you Agnes Mo viral di Twitter Di sana banyak yang membela Agnes Mo dan menganggap dirinya juga memiliki banyak prestasi Agnes itu kan udah kasih jalan ke artis Indonesia lain agar karyanya bisa didengar secara global Kata netizen Bingung deh sama orang yang lagi bangga ke Nikki Zevanya Tapi malah mencibir Agnes Kan dua-duanya memiliki karya Keduanya juga kebanggaan Indonesia Tulis Citra Scholastica Namun kendali mendapat dukungan Agnes juga masih mendapat cibiran Dalam unggahannya itu Bahkan ada yang mencoba mengoreksi kalimat yang ditulis oleh Agnes yang dinilai Keliru Kayaknya salah deh penulisannya Kalimatnya ada yang kurang dan salah peletakan udah netizen Kemudian yang lainnya mulai melayangkan cibiran kepada Agnes Agnes ini udah kayak macan biskuat lagi healing Percayalah dibalik ketawanya dia sedang tidak baik-baik saja Kalau gak ke trigger sama haters Ngapain dia bales kan Jelas netizen yang lain Kemudian komentar itu ditanggapi langsung oleh Agnesmu dengan jawaban yang tegas Dan menggunakan bahasa Inggris Awalnya Agnes menanggapi soal koreksi tata bahasa Inggris yang dianggap salah Kemudian ia juga membalas cibiran netizen secara terang-terangan Kadang-kadang orang itu gak perlu kasih tau Kalau orang tuh ngeliatin rasa gak percaya diri kamu ke orang lain Kalau kamu mikir ini adalah cara untuk dilihat dominan Kamu menyedihkan banget Ini hanya membuat lu kelihatan dangkal Kalau kamu udah-udah ngelakuin yang terbaik Untuk kamu Keluarga dan negara kamu Baru kamu ngomong ke saya Kamu sekarang lagi ngomong sama orang yang list penghargaannya Jauh lebih banyak dibandingkan jumlah hutang kamu Dan gue tuh udah menang banyak penghargaan dari dulu sambungnya Melihat hal itu Netizen pemilik akun itu langsung menghapus komentarnya Dan mengganti username instagramnya Karena takut diserang oleh fans Agnes Monika Dan khusus untuk Nikita Mirzani Jawaban Agnes Mo juga sangat telak Perhelatan musik cocela kemarin memang menyita perhatian publik Dan tak tinggal diam sosok Nikita pun ikut berkomentar Tetapi sambil memberikan sindiran kepada Agnes Mo The real go international Without loss of bacot Really proud of this Indo Tulisnya Gak banyak gaya, gak banyak tingkah Semua orang tau dia dong di Coachella Dia bangga jadi orang Indonesia Jakarta Darahnya gak ada half-half Tapi pure Indonesia Gak pakai wedge sofa Gaya wawancarnya pun sungguh enak dilihat Gak banyak gerakan Bikin kepala pusing Ah I love you Brian Emanuel tambahnya Nah itu dimaksudkan Nikita memang dulu pernah Berseteru dengan Agnes Monika Saat Agnes Monika mengatakan dia tidak punya darah Indonesia Nikita menyindirnya habis-habisan Menyindir Agnes Monika habis-habisan Kemudian Agnes Mo pun menjawab sindiran itu Seperti dilansir dari akun viral62.com Tapi sebenarnya waktu itu aku pengen ngomong gini Cuma waktu itu gue gak ngomong saja Yang ngomongnya disini Ya kalau cuman Kalau cuman Kenapa lo gak disitu Ujar Agnes Mo Yaelah lo cuma co-host di red carpetnya aja Banyak lo yang ngomong gitu Karena kata Agnes Mo Ya kalau emang Mindset lo kayak gitu Bukan tanggung jawab gue It's just your small mindset Tutur Agnes Mo Jadi Nikita mengatakan Nikita small mindset Yaelah lo cuma co-host di red carpetnya aja Aduh Ya kalau emang mindset lo kayak gitu Ya bukan tanggung jawab gue It's just your small mindset Tapi waktu itu sebenarnya Aku pengen ngomong gini Jangan waktu itu gue gak ngomong aja Ya kalau cuman Kenapa lo gak disitu